Yo what's up guys, balik lagi bersama gue di channel Kramat Gaming Aduh, event Poseidon lagi nih guys, gimana kalian event Poseidonnya udah pada dapet belum nih Jadi, konten kali ini gue mau apa yang membahas, ngejawab beberapa pertanyaan dari temen-temen Komentar gitu ya, di video gue yang sebelumnya, jadi ada yang nanya kemarin tuh ke gue kan Bang katanya, tips buat free player gitu kan, yang free to play, ngumpulin gem sama summonstar tuh gimana sih katanya kan kayak gitu Sebenernya gue agak bingung juga jawabnya guys, jadi gimana ya Yang jelas, disini kan gue sendiri bukan murni free player gitu ya Gue pernah top up waktu season 2 buat nge-rebat, ini nih, rebate diamond yang, nah ini nih yang ini Ini gue udah kelar semua sampai level 45 dan gak dapet lagi, jadi gue top up tuh selama main sensei ya Sebenernya yang top up yang gede cuma top up ini gitu guys Nah terus, buat kalian yang gak top up Gimana gitu cara ngumpulin gem gitu ya, cara dapet gem gitu Terus cara ngumpulin summonstar Sebenernya sih, kalian cuma ini aja ya guys ya, cuman beresin event yang ada sekarang gitu ya, yang lagi dikasih sama si tensennya gitu kan Kalian kerjain itu, event, terus dari daily training yang kayak gini-gini-gini, walaupun recehan gitu ya Kita dapet cuma 20 gem gitu, 50 gem, kalo misalkan kalian kumpulin, bisa jadi banyak guys sebenernya kayak gitu ya Ini contohnya kayak gue nih, kemarin kan terakhir pas event Poseidon, gue sisain gem gue 200-200 gem ya Sekarang udah 3 hari lewat, sekarang udah 1200, terus gue beli stamina sehari 3 kali nih Jadi gue beli stamina tuh sehari 3 kali tuh, 30, 60, 80, eh 30, 60, 90, 180 gem Gue sehari ngabisin 180 gem, ditambah ini yang sekarang, sampe sekarang gem gue 1200 gitu ya Jadi, intinya gini guys, saran gue ya, buat kalian yang free to play Mendingan kalian jangan terlalu spend game kalian terlalu banyak buat nge-gacha ya Soalnya nge-gacha itu kan, itu hoki-hoki-an ya guys ya Nggak pasti, mending kalian spend game kalian tuh buat yang pasti gitu Kayak beli stamina gitu, itu udah bener-bener berguna gitu ya, buat build hero kalian ya Buat farming 8 cents, terus farming cosmo, kayak gitu-gitu guys Daripada, kalian beli summon start cuma 1 atau 2 gitu kan, sayang sih ke menurut gue gitu Terus, tips yang lainnya itu, buat kalian yang bisa top up nih ya, bisa top up Tapi, nggak bisa banyak-banyak gitu, kayak misalkan seminggu cuma bisa ngeluarin 50 ribu, 100 ribu gitu kan Ini saran gue, mending kalian top up daripada kalian beli, apa sih, ini nih, kupon yang ini ya Yang sekarang eventnya baru di reset gitu, ngedapet lagi bonus 2 kali Mending kalian beli stamina guys, beli stamina yang adanya itu cuma tiap weekend, Sabtu sama Minggu Itu harganya tuh, 1 dollar 0,99 ya, kalian bisa dapet 200 energi gitu Itu udah pasti lah, kalian bakal dapet 200 dan itu bakal berguna buat ngebangun, nge-build gitu ya Hero-hero kalian gitu, daripada kalian beli summon start yang 10 biji, terus kalian pake buat judi gitu kan Buat nge-gacha itu, untung-untungan juga kan, terus nggak terlalu berguna gitu Ini sebenernya kayak gitu aja sih guys, sarannya gitu ya, tips dari gue buat kalian yang free to play Ataupun yang nggak bisa top up terlalu banyak gitu guys Terus selanjutnya, gem-gem yang lain itu bisa didapet yang gede nih guys ya Gem-gem yang gede di luar event sama misi-misi harian gitu Nah dari sini guys, kemarin 2 hari gue berturut-turut dapet 188 gem dari sini nih, dari peti ini Sekarang gue udah claim sih ini, jadi nggak bisa kasih lihat ya Oh iya guys, ini nih, kemarin kan gue dapet info kan dapet tips dari channelnya Areujo ya Kalian tau lah pasti, Areujo gacha games buat beresin ini nih, story saya Lijan Nah gue kemarin ikutin tipsnya dari channelnya Areujo itu dan ternyata emang berhasil guys Nah disini, kita bisa dapet gem juga nih guys, gem, terus summon start, terus buku juga kan, skill book, lumayan nih Coba kalian ikutin aja, kalian cari-cari di Youtube pasti banyak banget sebenernya tutorial-tutorial buat Ya yang bisa kalian ikutin gitu guys Dan ini satu lagi guys, terakhir guys, nih tips dari gue ya Kalian lihat ini nih, buff, buff buat farming ya Kalian kalau misalkan punya buff x4 ini nih, yang x4 ini Pakailah, pokoknya setiap kalian farming bahan AdSense atau Epic Ruins, terutama Epic Ruins ya Kalau kalian farming EXP atau Cosmo, kalian wajib pakai ini nih, buff x4 Soalnya kenapa? Soalnya biasanya kan kalau kita farming kayak gitu, suka drop ini nih, drop poppet treasure ini kan Kalau misalkan kita pakai buff x4, itu bakal langsung jadi 4 biji gitu si poppet treasure-nya gitu kan Dan ntar poppet treasure-nya bisa jadi energi lagi gitu guys Terus kita ulang aja terus kayak gitu, energinya kita mainin lagi pakai buff x4 lagi gitu kan Terus ukur-ukur ngedrop lagi poppet, jadi 4 Nah terus dari mana bang dapet buff-nya itu buff x4 itu bisa kita dapet dari legend Jadi biasanya leader, leader legend kita itu kan bisa ngirim-ngirim reward buat semua member Nah biasanya legend gue suka, si leadernya itu suka ngasih ini guys, buff x4 Dan ini kalau menurut gue sangat-sangat berguna gitu buat farming terutama ya Oke sekarang kita lanjut ke VVV guys Nah gua sekarang mau ngasih liat ke kalian nih VVV meta sekarang tuh ya, meta yang sekarang tuh kita wajib pakai speed guys Kalau misalkan kita kalah speed dari musuh kita udah kemungkinan besar kita kalah Kemarin gua VVV kalah 7 kali berturut-turut karena ya itu gua kalah speed sama musuh gua Yuk kita langsung aja kita matching Hmm, aduh gua lupa nih udah disetting apa belum nih si ininya apa si Cosmo nya Aduh-duh, lupa gua guys Alala... Kita ban... Waduh dia bawa kadal, si kadal yang bisa nge-copy itu Kita ban Araya aja deh Ini guys kita full attack Kita main barbar Level 50 dong lawannya Kemana nih Anjir God Cloud Seiya Coba kita liat God Cloud Seiya nya P attack 5400, skill level 2 Oh, berarti dia diemnya 2 round ya Masih bisa lah Masih bisa, 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 bisa Kita... Diemin si... Si 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 runa deh, runa, runa Atau Kiki kali ya Kiki deh Kiki deh Ow Oh, ternyata gua udah setting Cosmo ya Iiii... 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 Oseidon, Oseidon, Oseidon... Iiii... 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 Junnya wajib kita ini guys, wajib kita kasih shield dulu nih, mati ntar... waduh... 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 Bobo... Bang kayak ini guys Ini Doko, moga aja ga mati nih, Doko bisa ngebunuh... Si Milo... Milo... Iii... Milonya kita diemin dulu lah... Diam kamu Milo, kampret! Mantap! Eee... 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 Ini bagusnya... Kita langsung singkat aja deh... Oke... Mati... Anjir, masih ada dong... Wah, gua gak... Gak nyadar si pesidonnya dikasih buff... Bobo kematian nih... Waduh... Untung gak disunami lagi guys... Kita bungin aja deh... Kita bungin aja deh... Eee... Aduh... 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 Ini Dokonya mati nih... Dokonya mati dong... Dokonya mati... Kita... Diemin si... Milo... Aduh... 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 Anjir... Reflect damage... Wah, kalah ini guys... Kalah ini... Kalah guys... Buset... Di tsunami kelar nih... Semuanya nih... Aduh... Meninggal dunia... Slow... Slow... Masih bisa... Anjir... Anjir... Mati dong... Oke... Mati guys... Kalah guys... Doa kita dikabulin guys... Ketemu musuh... Kalah... Gak apa-apa lah ya... Kita lanjut lagi... Kita lanjut lagi... Kita lanjut lagi... Nyari musuh lagi... Lala Tina... Si Lala Tina... Si Lala Tina... Hoseidon... Terus kita... Dah... Gini aja guys... Lala Tina... Oh... Dia yang pake Gold Yoga itu ya... Gold Yoga sama... Misty... Sama Mu... Kalo gak salah... Ada Mu... Dia bawa Mu... Sekarang dia diganti sama... Diganti sama si... Dokomu nya... Doko... Dokonya... Waduh... Dokonya lumayan nih... Kita mesti bunuh si... Ehm... Mesti bunuh si... Dokonya dulu nih guys... Dokko... Dokko... Wah... Jangan silencian dong... Tolong dong... Jangan silencian dong... Aduh... Kena silencian ya... Kita bunuh... Si... Si... Ini deh... Saka deh... Hmm... Kampret emang... Eeh... Mati lo... misty 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 wah skill si gold juganya nyala terus guys dia kasih ke siapa lagi nih misty terus ya kasih misty terus terus ini muselan siapa nih si saka kamret nih si saka kamret muselan siapa ini oke sionnya resist status race juga kita silence si doko deh kayaknya doko ya doko oke nice sionnya kita diem min aduh gak kena guys gak diem dia poseidon poseidon kita bunuh salah satu deh biarin poseidonnya kita kasih shield kalo gak mati itu juga guys kalo mati mah yaudah wassalam meninggal dunia ini yang wajib kita diemin tuh eh kita bunuh si runa dulu nih runa 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 biar gak ngasih dua kali si saka nih ya runa harus mati nih guys aww aww sakit demesnya sakit kakak mati lo runa oke tinggal ngakalin saka boleh boleh nih kita diemin dulu dokonya mandiam kamu doko kampret jalan oke nice nice sekali guys kita diemkan naikisi sion aduh 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 ini kita bunuh bunuh doko kali ya itu dia basic attack doko gua mati ga doko gua nih aww cepat yuk Oke guys Ini udah fix menang Kan surrender tuh sila latina Ya guys jadi itu tadi Cuplikan galactic duel Gua ya tadi cuman 2 match yang 1 menang 1 kalah Tadi yang kalah kalian bisa liat sendiri Gua kalah speed dan ya itulah Kalo misalkan galactic kalah speed Jadi kemungkinan besar Hero kita Bakalan dikontrol duluan Sama musuhnya gitu ya Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain guys Cuman jadi pajangan doang gitu hero kitanya Oke jadi segitu aja video gua kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Semoga videonya bermanfaat guys Jangan lupa di like, di share Dan tentunya di subscribe channelnya Sampai bertemu di video selanjutnya Bye bye